Intro Menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Halteng mulai memasang target perolahan kursi yang fantastis. Target yang akan direbut Partai Pimpinan Surya Paloh itu sebanyak 5 kursi di DPRD Halteng nanti. Hal ini ditegaskan Ketua DPD Nasdem Halteng, Abdurrahim Odeyani. Nasdem sendiri telah melakukan pelantikan pengurus DPC 4 Kecamatan dan DPRT 22 Desa serta Temukadar di Lapangan Batu II, Desa Tepelio Batu II, Kecamatan Patani Utara pada Selasa 1 Maret 2022. Kegiatan dengan tema penguatan struktur organisasi menuju kemenangan pemilih 2024 itu dihadiri seluruh pengurus DPC dan DPRT Kecamatan Patani, Patani Utara, Patani Barat, dan Patani Timur serta Dewan Pimpinan wilayah Nasdem Maluku Utara. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Bupati Halteng, Edi Langkara, Camat, dan para kepala desa serta tokoh masyarakat saat pembukaan dimulai. Tujuannya membentuk struktur dan kader Nasdem yang solid dan militan, tutur Abdurrahim yang juga wakil Bupati Halteng tersebut. Sebagai ketua partai, Abdurrahim Odeyani berharap para kader mampu mensosialisasikan program partai diawali dengan membangun komunikasi politik yang lebih elegan dan santun dengan lapisan masyarakat. Saya kebukan saudara-saudari sebagai pengurus DPC dan DPRT Kecamatan Patani periode 2020-2024 serta seluruh DPRT Nasdem sekitamatan Patani atau seluruh Nisi wilayah Kecamatan Patani periode 2020-2024 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa selalu meredaih kita semua. Terima kasih.